Hai kapal tertampar dulu nih ya ini tampaknya tercampur ya Bagaimana maunya pulihnya Wah sayang banget wuih ini masih ada mesinnya tuh aku kadang itu bawa anak-anak itu pokoknya kalau anak ke sini kita bawa makanan dari rumah bikinnya udah nggak usah yang murah meriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua teman-teman Sahabat Pernol TV hari ini atau kali ini saya mengunjungi suatu bendungan yang berada di brengsewu yaitu nama bendungannya Wai Sekampung yaitu bendungan yang terbesar di Provinsi Lampung Nah saya berjalan tepat berada di depan kantornya ya kantor PU atau kantor pengelola bendungan Wai Sekampung ini mencoba untuk melihat lebih dekat lagi Bendungan Wai Sekampung berada di Desa Bumi Ratu Kecamatan Pak Geleran Kabupaten dan brengsewu keindahan bendungan Wai Sekampung ini tidak dibuka untuk umum dikarenakan area ini adalah area privasi serta aset strategis negara dimana banyak fasilitas penting yang ditakutkan ketika banyak orang memasuki wilayah ini terjadi konsleting dan lain-lainnya nah kalau teman-teman yang ingin untuk dapat memasuk ke wilayah bendungan Wai Sekampung ini harus memiliki izin dari dari balai biasanya yang memasuki adalah dari instansi komunitas dan dan kampus yang melakukan kunjungan sekaligus belajar terkait bendungan Wai Sekampung ini sekarang saya akan memasuki wilayah untuk umum yaitu wilayahnya yang disebut Ratu Mas ini teman-teman masih pagi gerbang belum dibuka saya sudah datang kemari nih keadaan masih sepi dan belum ada pengunjung sama sekali nah ini wilayah-wilayah ini teman-teman rekreasi teman-teman rekreasi untuk berkaroke di hari libur saya akan jalan ke tengah lagi untuk mendekati bendungannya saya datang kemari didampingnya seorang ibu setengah bayah kebetulan beliau adalah orang asli sini makanya beliau lebih tahu karena juga beliau pernah memiliki lahan di sini yang begini sudah terendam sudah menjadi kenangan masa lalu Oh klubnya di sini karaoke tempat karaoke itu 10.000 empat lagu oh iya dua kapal kapal nabino cili nah kalau mau lihat sawah itu kesana mas ini tadinya waktu ini masih airnya ini masih penuh jadi pulau ini iya ini jadi pulau kalau ini penuh itu pulau oh itu nah sawah itu dibalik sana yang di sana ambung tapi karena ini memang surut semua ya kembali semula tapi kalau memang banjir ini ketutup sampai sini kita berdiri nih enggak situ aja kalian oh kapal itu lah oh kapal itu oh 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 ini dia ngendiri-ngendirinya melakukannya gondongnya gondongnya bapak aku disandik gunung ini tapi gunung ini cuman aku enggak memiliki untuk untuk laki-laki Wah itu bandingan itu tadi ada orang yang dikelola ini sawit memang ini masih milik gendungan sih ini lapal milik perorangan ini juga di sini udah atau menunggu sepot-sepotnya udah tadinya kan anak kulana yang melawan iya yang ke Aceh apa yang mau dipertahankan iya ini memang yang bunyi-bunyi ini wajar kadang-kadang aku ingin cukup limang yang perang ini lihat kapal tertambar dulu ini sampalnya tercantak ya bagaimana maunya bunyi ya ini ya wah sayang banget wuih masih ada mesin ya inilah kondisi terkini danau kota Tandungan bahasa kampung di Lampung ini keadaan sedang surut atau hampir habis airnya oke iya 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 bendungan sana jembatan kemarin itu s suppose kemarin itu hilang ini pelan gulung sama gurung di uang Oh itu tuh yang pas gitu ya berarti jarangnya ke sana dong ya enggak boleh ya enggak boleh kalau kita dari sana kayak ngeliat kolam malah bagusnya dari sini malah klik pemenangnya ini pokoknya kalau ini ada air bagus banget ini pulau ini aku punya sawah ya inilah teman-teman kondisi terkini bendungan way sekampung di Lampung ini dan dan bekas sawah-sawah yang dulu galengannya masih terlihatnya tuh teman-teman pematang-pematangnya masih dilihat cakep terdampar garis-garis ini biasanya terendam kalau lagi musim hujan kapal-kapal terdampar karena kekeringan ini dibawah banget nih ada airnya dah ini lembusnya ke batu tegi gedungan batu tegi-gedungan batu tegi itu dalam padang Lampung timur tangga mus tangga mus utara tangga mus tangga mus dukungan buang utara ya bukan kabupaten tangga mus cakep sih oh ini yang sampan ya udah-undaan kayak kaca kayak canggih ya sama kayak di subak tuh ya kayak model gitu juga tuh ya itu aslinya sawah tadinya Oh iya dan itu garis-garis sawah itu ya kelihatan aslinya yang deket musolah itu buat wisata ya kalau yang disini tuh ada-ada kemarin kita nggak masuknya yang dibilang apa namanya itu 700 meter teluk penyai itu jadi ada penginepannya juga ada ini juga lama-lama ada penginepannya ini tapi kayaknya disini susah susah ya nggak ada aksesnya oh ini nggak ada pemodal kalau disana memang karena itu karena sudah investor masuk udah bagus ini karena memang ya cuman iuran lah anakku lama lah jadi kalau ada orang masuk kalau share ngasih ya kalian ngasih juga kadang-kadang aja nggak ngasih ya udah biarin aja dulu ya masih dikelola masih ada pohon sawitnya lah terame terus oh iya ada kudanya juga disini udah berapa tahun nggak kenanya udah lama ini dari dari tahun berapa ya udah ada lima tahun kan ya pendungan ini aku jualan juga duduk disitu oh jualan juga itu udah begitu anakku yang ini B jualan anakku manggihnya bukan mamak Bivi karena konakan-konakan lainnya kan manggih Bivi ikut-ikutan dari kecil ikut-ikutan aku jualan disitu ada kopi ya pokoknya minuman minuman kopi pakai cup kecil iya kalau hari minggu ya udah bapak bapak si bontot itu cocong itu padahal ngangun kambit juga rupanya sih pinggirnya dulu tanungin capi capi seneng itu nah berarti kalau lagi musim ini indah banget bang ya iya itu ada masing-masing yang luar kami tapi masih sering dituduh di sana sih yang ada kemas itu ya ratu kanyu ini 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 tadi akan kesini ada mati yang ada penuh tapi yang di sana yang masih itu yang di kantor PN itu gak sih aku kadang itu bawa anak-anakku itu pokoknya kalau anak ke sini kita bawa makanan dari rumah kita bawa alas piknik iya udah gak usah yang murah meriah gak usah ngelurin banyak kalau pas malam ini 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 bagian teman-teman kunjungan saya ke bendungan Ratu Mas untuk esok saya akan menayangkan di lokasi Ratu Kanyu oke sampai disini dulu disambung esok hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati